selamat datang kembali di resep mama masak di video resep edisi hari ini saya akan share tentang cara membuat tahu isi telur dengan dibalut tepung panir menjadikan tahu seperti chicken katsu yang pasti rasanya enak, renyah, gurih dan sangat cocok menjadi menu camilan dimanapun kalian berada sekarang mari kita buat sama-sama pertama-tama persiapkan bawang putih di cincang kasar seperti ini dilanjutkan dengan 2 siung bawang merah di geprek dan di cincang kasar jika sudah selesai sisikan terlebih dahulu potongan bawang putih dan bawang merah dilanjutkan dengan memotong 7 lembar sawi putih dipotong sesuai selera ya, bisa tipis-tipis seperti ini kemudian sisikan terlebih dahulu lalu potong tipis-tipis 5 lembar telur dadar disini saya menghabiskan sekitar 3 telur ayam dan sebelumnya sudah saya dadar tipis-tipis seperti ini langkah selanjutnya langkah selanjutnya tumis potongan bawang putih dan bawang merah ditumis sampai harum dan sampai sedikit kecuklatan jika sudah harum masukkan 2 sendok makan potongan cabai rawit merah kemudian tumis kembali sampai aroma langu dari cabainya menjadi hilang jika aroma langu dari cabainya sudah tidak ada masukkan wortel parut kemudian tumis kembali sampai wortelnya matang dan empuk tidak usah dikasih air ya, supaya nanti teksturnya tidak lembek jika sudah empuk, masukkan potongan sawi putih kemudian tumis sebentar sampai sawi putihnya layu untuk tumisan seperti ini, kalau saya lebih suka teksturnya yang masih kres-kres dan tidak overcook ya kemudian masukkan 1 sendok teh garam masukkan juga 1 sendok teh merica bubuk lalu masukkan 1 sendok teh saus tiram pedas aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata kemudian masukkan potongan telur dadar dan aduk kembali sampai sekiranya semua tercampur jika semuanya sudah tercampur masukkan 1 sendok teh gula masukkan juga potongan 3 helai daun bawang kemudian matikan kompor lalu aduk sampai rata dan hasilnya seperti ini enak banget loh langkah selanjutnya persiapkan tahu goreng yang sudah diiris tepinya seperti ini kemudian masukkan isianya ke dalam tahu goreng lakukan sampai selesai ya dan jika sudah selesai hasilnya akan seperti ini untuk tepung balutannya persiapkan 3 sendok makan tepung beras ditambah dengan 5 sendok makan tepung sajiku karena tepung sajikunya sudah ada bumbu maka cukup tambahkan sejumput garam dan sejumput merica bubuk lalu persiapkan tepung panir 1.4 kg kemudian tepung balutannya ditambah dengan 30 ml air lalu aduk sampai tekstur kekentalannya seperti ini atau kalian bisa sesuaikan sesuai keinginan ya disini tepung panirnya sengaja saya masukkan sedikit demi sedikit ya langkah selanjutnya masukkan tahu yang sudah ada isianya ke dalam tepung balutan setelahnya masukkan ke dalam tepung panir lalu digulung-gulung sampai area luarnya terisi tepung panir semua hasilnya seperti ini ya dan lakukan sampai selesai jika sudah selesai simpan ke dalam kulkas selama 1 jam supaya tepung panir keset ke dalam tahu jika sudah 1 jam di dalam kulkas boleh digoreng atau dijadikan makanan frozen food untuk contoh penggorengannya seperti ini ya panaskan minyak kemudian masukkan tahu lalu bolak-balik sampai tahunya matang dengan sempurna camilan ini bisa juga digunakan sebagai ide jualan ya balutan tepung panir balutan tepung panir menjadikan kreasi tahu isi kalian berbeda dengan yang lain mudah banget bukan cara membuatnya selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh